Keluaran 30 ayat 1-10 mengenai mesbah pembakaran ukupan Haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya sehingga menjadi empat persegi Tapi haruslah dua hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya Sekelilingnya serta tanduk-tanduknya Haruslah kau buat pinggai emas sekelilingnya Haruslah kau buat dua gelang emas untuk mesbah itu di bawah pinggainya Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu Pada kedua bidang sisinya dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung Supaya dengan itu mesbah dapat diangkut Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kau salutlah dengan emas Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum Di depan tutup pendamaian yang di atas ke hukum Di mana aku akan bertemu dengan engkau Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian Tiap-tiap pagi Apabila ia membersihkan lampu-lampu Haruslah ia membakarnya Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu sinja Haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan Di antara kamu turun-temurut Di atas mesbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain Ataupun korban bakaran Ataupun korban sajian Juga korban curahan Janganlah kamu curahkan di atasnya Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya Dengan darah korban pengapus dosa pembawa pendamaian Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mesbah itu Di antara kamu turun-temurun Itulah barang maha kudus bagi Tuhan Terima kasih telah menonton!